Hai pagi Raman Salih kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam ringkas saja Bapak Ibu ya tanpa kecuali kami hormati semua mengenai pasar saya sepakat dengan Pak Kasaintel ya bahwa persoalan pasar itu bukan persoalan sederhana di dalamnya kompleks dan saya lihat Pak Adam ini lebih cocok sebenarnya jadi DPR ya kalau bisa pesundi ini Pak baru baju caleg ya karena melihat jalan pikirannya inilah model-model yang kita harapkan bahwa ada ada solusi secara komprehensif kita tidak boleh parsial semua mengenai keamanannya lah pernah manajemennya lah ya Nah ini yang tidak ada selama ini jadi saya apresiasi ke perindak yang mau membuka ruang seperti ini ya dengan LSM fokus juga saya kira menunjukkan jati diri LSM jadi buka LSM yang pergi memantau-mantau proyek setelah melihat ada kesalahan eh minta ampau bukan begitu LSM inilah yang model-model beginilah yang kita membiasakan ya dan saya bersyukur bahwa perindak yang menyambut ini maunya kita semua SKPD duduk bersama kita selesaikan masalah karena banyak hal terjadi bukan karena tidak ada solusi cuma tidak pernah ketemu inilah yang kita harapkan mengenai peremanisme itu hanya salah satu sisi ya hanya salah satu sisi dan saya kira di semua sektor ada peremannya Pak ya di Pemkot ada pereman di DPR ada pereman di kepolisian di ketentaraan ada pereman apa itu pereman suatu upaya tindakan yang melanggar norma hukum mengambil pendapatan dengan cara memeras itu kan kalau bahasanya pereman dan ini kan terjadi dimana-mana kan meras-meras ini di Pemkot ada pemerasan 17% ada di DPR membegal anggaran dimana-mana jadi mohon maaf jadi persoalan pereman ini masalah hal yang lumrah nah inilah yang kita harapkan dengan pertemuan seperti ini kita kira-kira apa solusinya karena saya berpikir mungkin sudah takdirnya pasar lakasi begini saya dulu waktu masih anggota DPR itu mulai terima kasih